Tapi pertanyaannya adalah, apa yang anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Jika ada non-Muslim, non-Muslim, berbuat baik dalam urusan dunia, bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga nggak? Adil sekali. Bekal akhirat itu, dasar utamanya iman. Mestrian gue, salam. Di Al-Quran ada banyak? Di Al-Quran ada banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran ada banyak ayat yang, kan, sholat itu selalu bergandingan dengan zakat. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung ada salah seorang pokok dunia, yaitu Bill Gates. Yang kita tahu, Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft, dan juga adalah salah satu orang yang paling dermawan di dunia. Saya pernah baca, terakhir di Oktober, dia pernah menyumbangkan sepanjang hidupnya, itu kurang lebih sekitar 35,8 miliar. Kalau saya kurs dengan 15.227, waktu pas tanggal 31 Oktober, itu setara dengan 545 triliun. Kemudian sahabatnya dia adalah Warren Buffet. Warren Buffet itu juga orang dermawan nomor dua. Pernah menyumbangkan 538 triliun rupiah. Dan hingga saat ini, si Bill Gates sudah menyumbangkan hampir seluruh saham-sahamnya, ini cuma punya saham 1,3 persen. Melihat dari, kita katakanlah, apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini, kira-kira, kalau yang bersangkutan itu meninggal, adakah surga baginya dengan posisi keimanan dia yang seperti ini, Ustaz? Dan apakah surga itu memang hanya untuk kita, kaum muslim, terutama yang mau berkobat itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Dan dia memang merencanakan itu, sampai juga pergi ke Bali, sampai bertemu dengan Arik Tauhir, dia bikin kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi? Dan pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidah Aisyah, dan langsung turun ayat di situ. Sangat adil Allah. Ada di mana ayatnya? Kur'an surah ke-25, ayat 23. Saya, kalau urusan terkaya dengan akidah, saya akan tegas. Zero tolerance. Tapi kalau terkait dengan urusan-urusan hukum, sepanjang ada dalil menyampaikan demikian, maka saya akan buka sejelas-jelasnya. Tapi juga jangan dipermudah. Ingat baik-baik. Lihat baik-baik ayatnya, Kur'an surah ke-25, ayat 23. Ini terakhir yang kita bahas. Waqadimna ila ma'amilu min amalin, fajalna huhaba'an bentura. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, si fulan itu, itu orangnya dermawan sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, makan ke orang Islam juga ngasih, dan sebagainya. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga nggak? Apa jawabannya? Nabi terdiam, turun ayat sebagai bimbingan. Ini menandakan bahwa, se-level Nabi saja, menunggu keterangan untuk menjawab. Baik, setelah turun, apa jawabannya? Waqadimna ila ma'amilu min amalin. Jika ada non-Muslim, non-Muslim, berbuat baik dalam urusan dunia, maka kami akan balas semua kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Adil kan? Anda bekerja untuk urusan dunia. Anda beramal untuk urusan dunia. Kata Allah, maka saya kan harus adil. Saya balas dengan semua kenyamanan dunia sesuai dengan kadar kebaikannya. Dia disanjung orang, diapresiasi, bertambah, lancar pekerjaannya, itu dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan orientasi dunia, bukan akhiratnya, maka orang itu, kata Allah, akan balas dengan semua kenikmatan di dunia. Secara cepat. Waqadimna, kami segerakan. Adil sekali. Allah tidak menunda. Anda berbuat baik itu dunia. Saya jawab, kata Allah. Tapi di akhirat, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang berperbangan. Kenapa? Karena Allah mesti adil. Akhirat itu beda bekalnya dengan dunia. Bekal akhirat itu, dasar utamanya iman. Ini poinnya. Dan bekalnya bukan dunia. Makanya ketika Anda meninggal, saya meninggal, kita meninggal, tidak peduli statusnya siapa, maka dia akan meninggalkan dunia. Disebut telah meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Bukan cuma orang yang meninggalkan dunia. Semua bekal dunianya pun tidak akan dibawa ke bekal akhiratnya. Semua bekal dunianya tidak akan dibawa ke alam akhiratnya. Jangankan akhirat. Kekuburan saja tidak dibawa. Jadi di kuburannya tidak ada yang nilai manfaatnya. Saya belum pernah lihat, misalnya, ada orang saat akan meninggal, misalnya, tolong kuburkan sekalian dengan mobil saya, yang Ferrari. Ini yang Lamborghini. Ini yang ini. Ini yang itu. Ini yang Alphard. Tidak ada. Mama, kalau Papa meninggal, tolong nanti, ini handphone terbaik, Papa. Note 9. Tolong sertakan ya. Berisi catatan-catatan kita saat kita bersama. Kalau Mama kangen, di sekolah saja. Bernafas dalam kubur. Anaknya bisa. Bisa. Handphone tidak. Rumah tidak. Kendaraan tidak. Itu kan dunia. Maka akhirat saja tidak dibawa. Alam kubur saja tidak dibawa. Apalagi akhirat. Kenapa? Karena bekalnya dunia. Jika Anda ingin sampai bekal itu ke akhirat, maka bagaimana mengerjakan itu semua dasarnya iman? Ini poinnya. Misal, jangankan urusan ngasih ya. Saya mau minum saja. Ketika saya mau minum, kemudian saya akan minum, minuman itu akan jadi bekal akhirat. Ketika saya niatkan karena Allah. Minum dengan iman. Begitu saya mau minum, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat, Bismillah. Maka saya minum. Kalimat Bismillah itu, itu yang merubah perbuatan minum menjadi ibadah. Si minumnya menghilangkan haus. Jadi kalau orang tidak baca Bismillah pun, hausnya hilang. Cuma sekedar menghilangkan haus, ke akhirat tidak dibawa. Tapi saat saya ucapkan dengan iman saya, Bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6, ayat 160. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang berdilai akhirat, dia mendapatkan bagiannya. Maka ketika saya ucapkan Bismillah dengan iman saya, maka berubah pekerjaan tadi, disebut pindah, bertransformasi. Dari amal menjadi amal soleh. Dari amal, kalau amal, ini masih standar. Semua perbuatan yang baik bisa disebut amal. Nutinitas. Tapi kalau saya kerjakan karena iman, perlu baca di amal soleh. Nah, syarat masuk surga, kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah, ayat ke-25. Syaratnya, iman yang bersanding dengan amal soleh. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِهَةً Jadi kalau ada teman Anda yang baik, tadi disebutkan dan sebagainya, kalau masih hidup, doakan supaya dia mendapat hidayah. Itu pemberian terindah yang bisa kita lakukan. Jangan difonisi. Cuma dunia di akhirat, sengsara kamu. Tidak. Kita doakan dari jauh, Ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, saya tidak ingin berpisah dengan dia. Ya Allah jadikan manfaat dalam kehidupannya. Tapi, kalau dia teman-teman sekalian gagal di sini, maka, Allah dengan segala keadilannya, dunia dibalas, di akhiratnya, semua kebaikan itu menjadi debu yang berterbangan. Lihat dahsyatnya. Kenapa debunya terbang? Kalau debunya mengumpul, maka dia punya masa. Dia punya berat. Ditimbang, dan Allah harus adil. Tapi kalau terbang, dia hanya akan menatap. Tidak ada nilainya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, nilai yang dicapai harus sempurna. Lima. Syarat kelulusan. Anda hanya lulus empat. Gagal satu. Apakah lulus ujiannya? Bisa masuk kampus? Tidak. Dia lulus ujian yang lain. Memberi derma, tawadu, macam-macam. Cuma gagal satu ujian, iman. Dan dia diberi kesempatan untuk lulus, tapi dia memilih untuk tidak lulus. Dia diberi kesempatan untuk beriman, tapi memilih untuk mempertahankan apa yang ia yakini. Maka Allah pun memberikan apa yang ia telah siapkan. Sangat adil. Cukup ya? untuk mencapai segala jenis kebahagiaan yang kita harapkan. Kedua, wajib kita menunaikan sholat, belajar dengan ilmunya, supaya maksimal kita bisa menunaikannya. Tiga, pertama kali Allah sampaikan, sempurnakan wudhu, menghadap ke arah kibdat dengan benar. Kalau dekat masjidil haram, maka pastikan menghadap ka'bah. Kalau jauh, setidaknya menyentuh area masjidil haram atau lebih luas ala haramnya. Menghadap dengan sempurna, berdiri tegak, menandakan, jangan gantungkan hidup pada orang lain, ikhtiar dengan maksimal, sampai kemudian kalau anda sudah sukses, maka jadilah hidup dengan keadaan yang sangat seimbang. Ini yang kita ambil hari ini, terkait dengan takbir, saya tarik kembali tadi, kita uraikan di pertemuan selanjutnya. Taukah anda? Ada yang sangat dahsyat dalam takbir. Begitu anda bertakbir dengan benar, baru mengangkat itu? Anda sudah ditunggu oleh Allah. Mau apapun yang kamu inginkan, saya berikan saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita memaksimalkan takbir itu? Bulan depan kita bahas. Yang kedua, saya minta anda, kita ini berbaur sama-sama ya, dan kita saling bersinergi, saling doakan, saling bantu. Saya mohon pesan saya, tolong diingat, kalau ada teman-teman yang kesulitan dibantu, didoakan dengan baik, dijaga, dan saling jaga. Kan saya katakan dari awal, kalau malam bangun telpon yang lain, yuk tahajud yuk, baca Quran, ajak mereka ke surga sama-sama. Yang kedua, kalau tadi kasusnya seperti yang disampaikan, ada kesulitan-kesulitan, timbang masalahnya. Tanyakan dulu, sebelum itu terjadi. Jangan disimpulkan sendiri, karena ilmu itu butuh pakar untuk memberikan gambaran. Belas ya? Sekiranya itu yang saya sampaikan, semoga Allah membuliakan kita semua, memberikan hidayah kepada kita, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, kalau apa yang saya sampaikan benar, itu petunjuk dari Allah dan Rasul, silahkan amalkan. Tapi kalau apa yang saya jawab, ternyata ada kekeliluan, Anda boleh tinggalkan pendapat saya, cari ustadzlah yang lebih baik, yang mampu mengajarkan Anda dengan baik. Tapi perbedaan itu, jangan menghalangi kita untuk minum teh bersama. La-siah. La-ilah-ilah-ilah-ilah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba yang terbaik dalam kehidupan kita.